Intro Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah Ibarat orang punya unta atau sapi yang syarudat-syarudat itu meret Melayu Orang-orang lain ingin membantu Kubu sebelah ingin bantu Tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari Karena asing Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing Jadi mau dibantu ditangkep tambah lari Karena ini orang asing semua Ngajinya gak jelas, asalnya gak jelas Tapi mau ikut merumat Islam ini asing semua Akhirnya Nabi, kata Nabi yang punya unta itu datang Kemudian ngambil rumput Terus unta itu dipanggil Kemudian unta itu mengikuti Kata Nabi, ibarat saya seperti itu Kalau saya yang memimpin Islam Saya yang meramat umat saya Maka umat akan mudallah Akan nurut Tapi kalau yang rumat kalian Malah Islam menjadi kacau Kenapa menjadi kacau? Karena tadi Nyi fati Allah saja salah Orang Islam-Islam baik dihukumi kafir Hanya karena tahlilan, hanya karena manakibban dihukumi kafir Sekarang inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Muslim Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir Ya, zara walisongo musrik Nyekel patok musrik Katanya minta sama manjid Padahal saya andakan jadi manjid Itu di zara walisongo Tidak senang Tidak senangnya karena Kadang murid itu zara walisongo kurang ajar Masa gurunya dibilang gini Ya Allah Inka'na muhsinan vazid fi ikhsani Wa ingka'na muhsiyan fatta jawasandu Kata gurunya Sholat tenang darani ingka'na Makanya saya tidak suka zaman zara walisongo Kecuali doanya ditasehan dulu ke saya Makanya tidak boleh zara itu pada Nabi Bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi murtad gak? Ya Allah kali ini baik maka gini Masa Nabi baiknya inka'na Lah orang-orang yang menyerang kita Itu gak ada zaman sohabat doa seperti itu Ya mesti gak ada mana mungkin sohabat baca itu di depan Nabi Masa Nabi didoain Ya Allah kalau dia baik maka vazid Maka kalau dia buruk Ya gak mungkin Lah mereka nyerang kita itu gak ada dalam sejarahnya sohabat Ya sohabat kalau nahlili Nabi itu gak nabi Mau didoainu maafirlahu Karena nyenyakkan di Nabi kenyaknya Tapi ya di duainu maafirlahu Ya mesti saja sohabat gak akan tahlilan Yang Kampudut itu Rasulullah Bahkan diislahkan Kampudut saja salah Intah pola ila rofagil ala Nah kalau sampai harus ditahlili Kalau enggak yang rokok betul Amalnya pas-pasan dosanya berkelanjutan Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain Kamu sudah mati Dipakai anak cucumu Ini berkelanjutan gak dosanya Berkelanjutan berseri-seri Mereka kalau nyerang kita kan sohabat gak melakukan itu untuk Nabi Ya gak mungkin lah sohabat mendoakan itu kepada Nabi Ini kan gak mungkin Coba kalau kamu jadi mayat Terus kamu gurunya Terus ada murid kamu bilang Allahumma ingkana musinat fahzid fahzani Wa ingkana musyan fatta jawasani Mesti kalau kamu bisa bangun Bangun Ya Allah ceng Ceng meyakini saya soleh itu masih ingkana Kalau guru saya soleh Maka Kalau guru saya buruk Maka Itu kan taklek namanya Itu kan kurang aja Terus saya gak pernah doa gitu Di depan Muhammad Basura gak pernah Saya kalau doakan Bahamun ya gak pernah Allahumma ali daru jati Viljan Saya gak pernah Ingkana ingkana gak pernah Karena andekan itu Saya juga sama Kalau ada orang doa di Bahamun gitu ya Karena orang lain yang gak biarin Tapi saya gak bilang amin Biarin aja Tapi kalau santri sarang Gak usah lah doa ya Ingkana ingkana Masa meyakini solehnya gurunya Kok nunggu apa Ini bukan hijazah Ini marah Ini jadi Jadi perlu urusan Saya ulang lagi Ngaji itu harus hatam Pentingnya hatam tadi Kalau di bab Tafrik bin al-haqq Wab bin al-batin Akan-akan kubu sebelah ini benar Karena tegas Tapi kitab itu Udah hanya bab itu Juga ada bab tawadu Di bab tawadu itu Misalnya kita melihat orang kafir Ini wajar Maksiatkan dia kafir Masa saham mu'min Maksiat Dan ini kafir bisa saja Nanti khusnul khotima Sayang muslim bisa saja Su'ul khotima Sihkah tetap tawadu Melihat yang lebih sepuh ini Aksaru ibadatan minni Melihat yang kecil Asghar Berarti Aqallu maksiatan minni Sihkah melihatnya itu tawadu Jadi kalau di bab tawadu Semuanya orang itu mungkin Nah disini Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan Ketika malaikat Jabal Bilang Mohamad orang yang mendusakan kamu Saya tungkupi gunung Biar mati semua Kata Rasulullah Saya berharap Keluar dari tubuh mereka Min aslatihim Dari keturunan mereka Orang-orang Sing mu'min Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap Jangan-jangan nanti keturunannya Mu'min Dan itu betul Kita tahu Abu Lahab Punya anak darrah Itu mu'min Abu Jahl punya anak ikrimah Juga mu'min Dulu Walid bin Muhirah Masa besarnya Rasulullah Punya anak Khalid bin Walid Sekarang orang-orang yang Ngabangan Tidak apal Quran Kadang anaknya apal Quran Lewat program PTP Kadang yang apal Quran Malah anaknya tidak apal Itu banyak Ini penting Saya utarakan Supaya ekstremitas itu berkurang Logika-logika yang dibangun ulama Itu mengikuti riwayat Agama itu mengikuti riwayat Bukan sekedar akal Saya punya contoh Ketika kitab ihya menutup kitabnya Yaitu Imam Wazali Itu ada dua orang Ini di akhir kita berrojak Dan dipakai menutup kitab ihya Sebagai rojaknya Imam Wazali Ada dua orang Min Ahlinat Dipanggil sama Allah Ini sekaligus ijazah Kalau ini ijazah betul Yang dipanggil Di kesurga itu Masih Muqayyad Dan diangkalil jahri Masih Muqayyad Masih dibelenggu Sama atribut neraka Terus sama Allah ditanya Tapi itu yang kabar Rokok Wah syarroh makanan Kusirin rokok Nantaka Sekarang lain Terus kata Allah Ya sudah Kamu kembali ke sana Karena kamu memang orang Fasek Itu lari Semangat mau ke neraka Ini ijazah Semangat Disuruh kembali ke neraka Semangat Lari Tawa tanya Loh ceng Kenapa kamu semangat Ya Allah Saya ini sudah kapok Dulu ketika di dunia Kamu perintah Engkau perintah Saya tidak semangat Maka kali ini Jalan perintah Saya semangat Karena saya sudah kapok Setiap engkau perintah Saya ada Lari Semangat ke neraka Nah baru Kayaknya semangat Masuk neraka ini Kata Allah Ya sudah Kamu di surga saja Maka ijazah Nanti kalau ada pengumuman Silahkan masuk neraka Kamu harus lari Se kencang-kencang Karena itu perintah Allah Yang ketika kita di dunia Kalau di perintah Males Males-malasan Kalau kamu di perintah Surat subuh jam Makan males-malasan Dan itu menjadi Kita masuk Sebagai kafara itu Karena ini perintah engkau Saya tidak males-malasan Lari semangat Allah akhirnya Harus Dimaafkan Panggil lagi Sudah di surga saja Barokanya Semangat masuk Neraka Nah ini Ini ijazah ini Ya diterima ya Kok tidak semangat Yang kedua Sudah Kamu kembali ke neraka Pelengahan Tidak semangat Allah dilihat Tidak semangat Kenapa kamu tolah-tolah Ya Allah Saya tidak pernah mengira Ketika engkau Manggil saya ke surga Kemudian engkau Kembalikan lagi ke Neraka Ya sudah di surga saja Barokanya khusus Jadi ini ijazah Kamu milih dua Milih yang mana Terserah Artinya apa Logika kamu itu Tidak mesti masuk Apa yang Dilakukan oleh Allah subhanahu Wata'ala Itu logika kamu Kan tidak masuk Tapi Allah Nah tapi Orang-orang ekstrim itu Maunya Fati Allah Satu Yantakim Jabar Sifatnya Allah Itu 99 Kenapa Kamu hanya satu Jadi tetap saja Menghadapi Menghadapi Fenomena Seperti ini Tetap Karena Ini menghadapi Fenomena sosial Yang semuanya Tidak jelas Tidak jelas Kalau tidak jelas Masa apa Ya kita Abisanya berharap Karena Agdolul ibadah Itu Intidolul Farad Kalau belum Islam sekarang Kita harapkan nanti Kalau bapaknya Enggak Kita harapkan Anak-anaknya Kalau anak-anaknya Belum Kita harapkan Cucu Cucunya Karena agama ini Limangka Nahirjuwo Hawalyaumal Akhir Agama ini Bagi yang Terus berpengharapan Bukan bagi Yang putus Asa Tidak jelas Tidak jelas Tidak jelas Tidak jelas